Tim pengacara Ferdi Sambo dan Putri Candrawati menyayangkan penolakan eksepsi atau nota keberatan oleh jaksa penuntut umum. Mereka menilai jaksa penuntut umum tidak konsisten dalam merunut rangkaian peristiwa dalam kasus pembunuhan Yusua. Jadi kalau kita baca surat dakwaan kan seolah-olah perencanaan terjadi sejak masih di Magelang. Tetapi dakwaan sendiri menyebutkan ketika Bu Putri melapor kepada Pak Sambo di Saguling kemudian Pak Sambo emosional tetapi dengan kecerdasannya kemudian menenangkan diri dan setelah itu membuat rencana untuk menghabisi dan seterusnya kan begitu ceritanya. Tetapi jelas disitu bahwa rencana itu muncul di Saguling kalau ini berjalan dakwaan tapi seolah-olah muncul juga di Magelang perencanaan itu. Jadi yang mana yang sebenarnya itu yang salah satu yang kita nilai inkonsisten dalam kaitan dengan dakwaan tersebut. Sayangnya, sayangnya itu tidak ditanggapi atau dijawab dengan jelas di dalam tanggapan jaksa barusan. Nah mudah-mudahan nanti hakim bisa menilai secara lengkap tentu baik dari sisi jaksa dakwannya juga dari sisi keberatan atau eksepsi yang kami sampaikan. Nanti kita harapkan putusan hakim sekali lagi bisa objektif dan bisa menilai. Apapun putusannya tentu kita hormati dan tentu hari ini juga kami tetap berterima kasih kepada jaksa untuk menyampaikan tanggapannya.